Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel saya Kali ini kita akan Belajar membuat presentasi Dari powerpoint Yang menarik, keren, dan simple Yang kita namakan Fashion Paris Oke Ini sebetulnya Boleh digunakan untuk yang lain Selain Untuk present Di video yang lalu Saya sudah membuat Ini ada 5 Slide Kita akan lanjutkan lagi sekarang 5 slide lagi Sebelum kita lanjut Saya mohon subscribe Dan bunyikan lonceng Tentunya Supaya Anda dapat Mengikuti Channel saya ini Dan update Dan update terus Kita mendapatkan file template Dari powerpoint yang gratis Saya kasihkan Cuma-cuma Untuk di download Ada di deskripsi video saya Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jadi kapan-kapan Anda membuat presentasi Mudah Tinggal ambil template yang kita buat ini Terus Anda tinggal ganti-ganti saja Bagaimana cara menggantinya Yuk ikuti Video tutorial ini Kita belajar bersama Membuat presentasi Powerpoint yang menarik Oke kita lanjut saja Kita mulai dari file baru File new Kita pilih yang blank presentation saja Oke Saya mau copy textnya Oke kita Saya mau copy ini saja Textnya Copy Kita Di file yang baru ini Jangan khawatir Nanti saya Kasih gratis template ini ya Anda tinggal mengikuti Video ini Bagaimana nanti Menggantinya Gambar-gambarnya Dan textnya ya Oke saya akan membuat Gambar Dengan bentuk Segi 4 Seperti ini Oke Seperti itu Klik kanan Format save Kita hilangkan garis Tepinya Dan lain Saya duplikat dulu Oke Seperti ini Kemudian Saya mau kasih Shadow Shadow Oke kita pilih yang ini Distance nya Ini Nanti silahkan Anda sesuaikan saja Sini untuk mengatur Jaraknya ya Jarak bayangan Kemudian ini juga Kita pakai Shadow Dan distance nya Kita naikkan Oke Seperti ini Kemudian kita kembali Ke field Pilih picture Ambil gambarnya Untuk Background Ini Saya sudah siapkan Image Atau gambar Bebas ya Nanti Cara menggantinya Seperti ini Oke Nah ini kan Kurang simetris Kita atur disini Posisi Gambar ini Dalam Petak tersebut Ini Kalau kita minuskan Dia akan tertarik Ini juga Akan tertarik Ya seperti itu Ini juga kita pilih Gambarnya Saya pilih yang ini saja Coba kita atur Ya sudah pas Oke 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 kemudian ini Text nya Saya atur ulang Seperti ini Saya Ukurannya mau kecilkan Ini terlalu besar 28 Oke Kemudian Ini rata kiri kanan Ini disini Pilih Kemudian Saya mau Copy text ini Sampai ke bawah ya Isi text Seperti ini Oke Kira-kira Seperti itu Oke Untuk Ini judul Boleh Ini ya Variasi Misalnya ini Kecil Variasi Ini lebih besar Lagi Seperti itu Oke Ini mudah sekali Yang saya ingin tampilkan Bahwa Presentase itu Yang penting Rapi Terus ada Ilustrasi Yang menonjolkan Apa daripada Isi text kita ini Sehingga Audien yang kita hadapi Itu tertarik Melihat Presentasi kita Atau Nggak ngantuk Gitu ya Karena kalau Nggak ada Ilustrasi yang menarik Biasanya Audien teralihkan Dan Presentasi kita Kurang menarik Gitu Oke Slide pertama Kita Sudah selesai Kita Buat lagi Slide yang berikutnya Oke Ini kita bersihkan Saja Ya Nah untuk memperbanyak Slide Kita tinggal klik disini Kemudian kita Duplikat slide Duplikat slide Dan duplikat slide Ya Ini slide kosong Oke Saya mau buat Ini Bentuk Shape Lagi disini Ya Seperti ini Oke Kemudian Kita buang lainnya Kemudian Kita kasih shadow Juga Shadow Sebelah kanan Tengah-tengah Seperti ini Distance nya Kita naikkan Oke Kita lihat Kalau kurang bagus Kita jangan pilih yang itu Tapi kita pilih Yang ini Sorry Sebelah kanan Mana sebelah kanan Oh ya ini Distance nya kita naikkan Oke Seperti itu 8 point Nah Itu feel nya Kita ganti dengan picture Pilih gambar Yang landscape juga ya Misalnya ini Oke Kalau Kita rasa kurang pas Ya diatur saja Posisinya Oke Sudah cukup Sudah rasa Nah Kemudian Di depannya Saya mau buat Hiasan Caranya seperti ini Ini Sambil tekan Shape Kita bentuk Kubus ya Kemudian ini No fill Kemudian Warna Daripada Hiasan Saya mau kasih Warna putih Kita kecilkan Simpan di tengah sini Oke Size nya Kalau kita Dua point Oke Terlalu besar Ya Kalau dua point Kita kembalikan Ke satu point Sehingga Oke Kita duplikat Ya Control D Kemudian Kita rotasi Ini bebas saja Karena ini Hiasan Ceritanya Tuh Mengundang Perhatian saja Ya Seperti ini Kemudian kita duplikat lagi Control D Ya Seperti ini Oke Saya rasa cukup Nah Tinggal kita Buat text nya Sebelah kanan Text nya Saya mau copy saja Ini Control C Pindah ke sini Control V Kita atur ulang Oke Kita atur dulu yang ini Kita paskan Oke Seperti ini Kemudian ini Rata kiri saja Ukurannya Kita Samakan Di 28 Kemudian kita Perlebar Seperti ini 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 misalnya kita kurangi Ke 20 Tidak masalah ya Penting variasi ini Enak dilihat Oke Silahkan Anda ganti fotonya Karena ini sudah Saya sehatan dari set Tinggal ganti saja ya Seperti tadi Cara menggantinya Oke Ini sudah Jadi Seperti ini Setelah kita Cek Ya Cukup rapi Simpel Sederhana Lanjut ke Slide yang Ketiga Nah Slide yang ketiga Saya Buat ya Presentasi ini Semenarik mungkin Keren gitu ya Olaupun simpel gitu Jadi ketika Bro semua disuruh oleh pimpinan Untuk buat presentasi Tinggal comot saja File template saya ini Ganti-ganti Sebentar Oke Sudah jadi gitu ya Jangan lupa Subscribe juga gitu Oke Kita Hilangkan garisnya Seperti ini Saya mau duktikat Oke Seperti ini Saya duktikat lagi Satu Saya coba Simpan di tengah Ini kita Kecilkan saja Kualitasnya Seperti itu ya Oke Semua Saya mau kasih Dengan picture Oke Pilih gambarnya Yang ini Mungkin Ya Seperti itu Ini juga Hama picture Kita ganti Gambarnya Oke Seperti ini Ini juga Kita ganti Dengan picture Kita pilih gambarnya Yang landscape Ya Coba yang ini saja Oke Bagus Kemudian Ini saya kasih Shadow ya Shadow nya Kita pilih Yang sebelah Kiri Ya Seperti ini Caranya 8 poin Seperti tadi Oke Oke Kemudian Saya mau copy Text Ini Oke Kita copy Ini Kita Sini Dulu Ya Kita atur Ini Disini Ya Kira-kira Seperti ini Oke Kita pindah Ini Terulang Oke Seperti itu Kemudian Ini Kita Samakan Saja Kemudian Letak Kanan Size 28 Oke Saya Mau Duplicate Kemudian Kita Duplicate Di ukuran Ini Warnanya Kita Rubah Oke Silahkan 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 Di dulu Nanti Diisi Sendiri Text Ini Silahkan Diganti Untuk Contoh Saja Oke Kita Rapihkan Text Nah Ini Supaya Agak Jarang Tulisannya Disini Nah Untuk Variasi Text Oke Kita Lihat Hasilnya Slide Yang Ketiga Ini Sudah Cukup Rapi Atau Belum Sepertinya Atas Belum Belum Rata Atas Kita Klik Semua Sambil Tekan Shift Kemudian Kita Format Elegant To Top Oke Itu Rata Atas Oke Lanjut Ke Slide Yang Ke Empat Nah Slide Yang Ke Empat Saya Membuat Set Sebelah Atas Sini Seperti Ini Nol Lain Juga Kemudian Kita Ganti Dengan Picture Gambarnya Saya Mau Cari Gambar Yang Landscape Tentunya Karena Bentuknya Landscape Coba Yang Yang Ini Oke Ini Bukan Simetris Gambarnya Jadi Kita Atur Oke Kita Atasnya Kita Kurangi Topnya Bawahnya Kita Kurangi Supaya Gambarnya Cantik Tasnya Kita Dorong Kebawah Ya Bawahnya Seperti Ini Lihat Ya Seperti Itu Oke Saya Anggap Cukup Kemudian Kita Simpan Di Tengah Tengah Kalau Belum Yakin Ini Format Arigen Center Ya Oh Sorry Ini Di Tengah Kemudian Kita Pindahkan Ke Atas Oke Seperti itu Nah Ya Di bawah Tinggal Buat Judul Textnya Sama Nah Ini Untuk Judul Sama Textnya Ya Kita Atur Bentuk Bentuknya Ini Rata Kiri Kemudian Size Oke Kita Anggap Cukup Nah Ini Saya Mau Buat Dua Kolom Oke Khusus Yang Ini Saya Buat Dua Kolom Satu Kolom Kita Duklikat Dua Kolom Kita Rata Sebelah Sini Oke Seperti itu Ya Nah Ini Saya Anggap Sudah Selesai Jadi Subjudul Sebelah Kiri Ada Dua Kolom Untuk Textnya Coba kita Lihat Oke Seperti itu Lanjut Kita Ke Slide Yang Kelima Oke Nah Untuk Slide Yang Kelima Kita Buat Set Yang Agak Bervariasi Supaya Tidak Membosankan Bentuknya Jangan Kotak Terus Kita Buat Seperti Ini Kemudian Nolain Dulu Kita Klik Kanan Kemudian Edit Point Nah Dengan Edit Point Ini Titik Titik Ini Bisa Kita Geser Contoh Misalnya Yang Atas Ini Kita Geser Ke Kiri Jadi Bentuknya Agak Miring Enggak Lurus Seperti Itu Saya Rasa Cukup Oke Kemudian Kita Ganti Ini Dengan Picture Juga Pilih Gambarnya Misalnya Gambar Ini Coba Kurang Bagus Gambarnya Kita Ganti Misalnya Gambarnya Cari Yang Lenscape Ya Oke Yang Ini Saja Misalnya Kita Atur Ya Kita Coba Nol Dulu Kita Ini Nol Juga Kalau Kurang Ke Kiri Kita Dorong Dari Kanannya Seperti Ini Oh Sorry Ini Bawah Kita Potong Kirinya Kita Tarik Coba Oke Tidak Masalah Seperti Ini Kemudian Kalau Kita Memformat Ini Gambarnya Disini Ya Picture Saya Coba Colour Kita Rubah Agak Gelap Misalnya Ini Ya Coba Kita Lihat Nah Seperti Itu Hasilnya Oke Kemudian Saya Mau Buat Ini Semacam Timeline Nanti Disini Ini Sebelah Kanan Saya Mau Buat Set Dulu Bentuknya Seperti Ini Satu Kita Bagi Tiga Ya Dua Tiga Ini Agak Panjang Ceritanya Oke Nolain Semua Nolain Ini Nolain Nah Kita Ganti Dengan Picture Juga Kali Gambarnya Sudahkan Nanti Gambar Produk Anda Apa Disini Ya Kita Atur Ini Kita Atur Ulang Simetris Ya Seperti Itu Ini Juga Picture Kita Pilih Gambarnya Bagus Sebetulnya Ini Gambar Produk Ya Kebetulan Saya Belum Dapat Gambar Produk Ya Kita Gambar Orang Saja Seperti Itu Ini Juga Picture Kita Pilih Gambar Produk Kalau Ada Oke Seperti Itu Kemudian Saya Mau Buat Ini Dukikat Dulu Ceritanya Ini Agar Disini Kita Ganti Juga Gambarnya Ganti Dengan Ini Misalnya Seperti Itu Oke Kemudian Saya Mau Buat Variasi Lagi Ini Misalnya Ya Untuk Harga Kita Buat Bentar Kita Buat Yang Ini Oke Kita Rotasi Dulu Ya Seperti Itu Kita Pas Kan Ya Pas Oke Kita Nolain Kemudian Fill Warna Putih Tapi Kita Transparant Kurangi Ini Ya Kira Kira Seperti Itu Kita Jom Dulu Saya Mau Nnamakan Ini Ya Oke Sudah Pas Sama Ya Seperti Itu Saya Duplikat Ini Kemudian Kita Pakai Untuk Disini Saya Duplikat Juga Ini Pakai Untuk Disini Saya Duplikat Juga Saya Duplikat Juga Yang Ini Oke Ini Send To Back Dulu Kemudian Ini Gambar Ini Send To Back Sehingga Nah Seperti Itu Ya Oke Sekarang Kita Set Kan Text Nya Misalnya Ini Disini Ya Kita Menghalangi Mukanya Kita Buat Text In Se Sel Kopi Sajalah Dari Sini Supaya Cepat Contoh C Disini Contoh Key Misalnya Ya Rp Ini Kita Ganti Warnanya Putih Terus Size Agak Besar Sikit Oke Saya Duplikat Dulu Saya Mau Tulisan Sini Misalnya Cell Ya Seperti Itu Size Nya Kecilin Oke Oke Bukan Dulu Ukurannya Kurang Besar Sepertinya Supaya Menarik Perhatian Ya Ini Hurufnya Saya Rusakan Oke Seperti Itu Ini Kita Duplikat Tindak Kesini Ini Harga Produk Ya Saya Duplikat Juga Ini Disini Duplikat Juga Saya Duplikat Juga Oke Ini Ukuran Text Kecilin Sedikit Di 36 Ini Juga Kita Kecilin Sedikit Di 36 Oke Ini Juga Kecilin Sedikit 36 Oke Kita Kecilkan Sudah Kita Kecilkan Kemudian Kita Buat Text Saya Mau Kopi Ini Aja Pasti Disini Kemudian Saya Kecilkan Saja Seperti Ini Sudah Diprikat Kembali Ganti Warnanya Hitam Kemudian Saiznya Kecilkan 20 20 Oke Ini Ada Nama Produk Disini Warnanya Kurangi Sedikit Oke Ini Ini Kontrol D Saya Buat Disini Sampai Saya Lepon Probe Coba Format Aligen Rata Kiri Oke Ini Rata Kiri Baru Oke Nanti Kita Terulang Seperti Ini Atur Jarak Seperti Itu Oke Seperti itu Kita Coba Cek Slide Yang Kelima Ini Oke Rame Menarik Perhatian Jadi Silahkan Saga Anda Robah Robah Sendiri Untuk Foto Dan Harga Serta Deskripsi Daripada Nama Produk Sekian Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Subscribe Terima Kasih Sebelumnya Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Dari Solusi Semoga Bermanfaat Silahkan Download Tempe Ini Semoga Anda Dapat Mengerjakan Tugas Membuat Presentasi Dengan Cepat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax